Mengetes kopling itu baik atau enggak, itu pertama ya kita ginjak-ginjak lah seperti biasa. Nah, kalau dia terasa atas atau keras, itu indikasi koplingnya mau habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat samurid taksi, kali ini kita akan berbagi tip ya untuk bios limu dengan mekanik kita. Mas Sumari, sedang ngapain Mas Sumari? Jadi Mas Wajar ini lagi, kayaknya bongkar-bongkar kopling. Kampas kopling ini, menghenti kampas kopling ini Mas. Ada tips-tips enggak untuk para sahabat samurid taksi, untuk biar koplingnya enggak sering aus lah? Ya, pertama kali kan kita harus tahu ya, keluhan-keluhan gimana kalau terasa kalau koplingnya itu habis itu gimana ya. Ya. Untuk keluhan pertama kalau indikasi kampas kopling mau habis itu, kalau kita bicara bios limu ya, itu rata-rata itu koplingnya itu atas atau kemasan kita ijah. Begitu ya. Oh iya. Keras. Kemudian lefter juga kilometer, misalnya ya, 100 ribuan gitu lah. Nah, itu berarti ngetesnya gimana untuk kopling? Mengetes kopling itu baik atau enggak, itu pertama ya kita injek-injek lah seperti biasa. Nah, kalau dia perasa atas atau keras itu indikasi koplingnya mau habis. Oh gitu. Untuk contoh kehausan gimana Om Sumari? Ini bisa dilihat, ini contoh kampas kopling udah haus. Nah, ini sampai, ini namanya ini kelingannya itu sampai kena. Nah, ini kenanya itu kena di sini, di mataharinya. Nah, mataharinya ini sampai kena. Oh, jeglong ya? Iya. Ini maksudnya, supirnya laporan yang terlambat ini mas. Harusnya indikasi keras itu udah laporan ke bengkel, tapi tetap dipastakan sampai selip. Katanya kadang-kadang juga selip juga waktu jalan di jalan tol itu. Jadi kayak jalan habis itu putar sendiri tapi gak jalan gitu ya? Iya betul. Jadi gas penuh, cuman larinya mobil itu kayak gandul gitu lah mas. Hmm, gitu. Berarti ini contohnya kalau sudah haus parah itu ya? Sudah haus ya ini sampai. Untuk solusi penggantian, penanya kampas aja apa sama itu apa itu namanya matahari ya? Kalau kita sih, kalau aku ya pribadi, kalau saya kalau udah jadi mobil pribadi, apalagi pemakaian sendiri ya? Seperti luar kota atau sekota-kota lah pokoknya pemakaian sendiri, itu kalau bisa itu satu set. Oh, satu set berarti? Nah, satu set itu terdiri dari satu sampas kopling ya? Kepas kopling, kedua Clad cover atau biasa orang bengkel matahari. Oh gitu. Yang ketiga, rilis bering. Atau bahasa bengkelnya itu berak laker. Oh gitu. Yang keempat, nah ini yang gak kelihatan mas. Itu seal. Seal crank shaft. Seal crank shaft itu tempatnya, Nah, di dalam sini sih. Lihat ke bawah mas. Nah, di dalam sini sih gak kelihatan sih. Itu taunya kalau... Oh, dia seal antara apa crank shaft? Ya, antara mesin sama ini apa itu? Bapak kopling? Flywheel. Oh, flywheel. Oh gitu. Nah, ini contoh yang udah saya pasang ini kampasnya baru. Oh gitu. Jadi, kenapa kok saya sarankan seal crank shaft belakang diganti juga? Kan itu sekalian turun semuanya mas. Iya. Jadi, bahan-bahannya barang di dalam ya. Itu ya meskipun gak bocor, usahakan diganti. Soalnya kenapa? Nanti kalau cuma koplingnya aja, sewaktu-waktu bodoh, gak bongkar lagi semuanya. Oh ya, biar enggak ano apa, dua kali kerja ya? Dua kali ya. Hmm, oke. Itu sih. Kan soalnya kan ongkos turun kopling juga ya lumayan mengulaskan. Oh, iya. Kalau di luar ongkos turun kopling biasanya berapa om? Ya, untuk sekelas ya. Dan sih, rata-rata sekitar 400-500an. Itu ongkosnya saja ya? Ongkosnya saja. Iya, belum spare part ya? Itu tergantung bengkelnya sih. Setiap bengkel beda-beda pastinya, patokan harganya. Hmm, tuh. Gimana lagi yang ditanya kan, Mas Wazir? Ya, ini untuk tips-tips saja untuk para pembeli. Untuk tips sendiri, untuk tips sendiri. Kalau udah ganti kamas kopling satu set, usahakan cara penghudinya juga harus diatur. Nah, gini, cara penghudinya itu seperti ini. Kata-kata orang itu kadang kakinya ada yang gantung, Mas. Nah, iya. Nah, kakinya yang gantung. Nah, itu kalau usahakan kalau habis pindah gigi, kan pasti ijek kopling. Kalau udah gigi pindah, langsung lepas saja kakinya. Udah nggak usah gantung di antara koplingnya. Soalnya kenapa? Nanti bisa itu, bisa cepat tau sini. Yang bernaiknya yang ini. Yang bagian sisi, bagian luar. Nah, yang berkepasan langsung sama matahari. Nah, ini kalau kakinya gantung otomatis kan, namanya juga pakai fluida, kan? Iya. Pakai fluida, itu apa master koplingnya itu. Iya, iya. Otomatis kan dikit-dikit pasti dia neken. Gosher, ya. Nah, neken namanya ini release fog. Nah, release fog kan neken ini. Release berik. Otomatis dia neken gini matahari. Nah, meskipun dia nggak tertekan kan tetap aja. Nama juga barang berputar. Nah, pasti nanti ininya ada timbul gesekan ya. Akhirnya, Aus. Nah, gitu sih. Biar cepat awet. Maksudnya, biar awet, usahakan jangan sampai ngantung gitu aja. Tipnya. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Untuk kontak pesen dari Mas Sumari, nanti kita cantumkan di deskripsi bawah ya. Oke, oke, oke. Sangat membantu untuk para viewers limu, pembeli. Oke, oke. Oke, begitu saja untuk tips-tips hari ini untuk masalah perkoplingan. Jangan lupa subscribe dan like agar kita lebih semangat untuk mereviewnya ya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!